Intro Ratusan ibu rumah tangga menyerbu pasar murah yang dikelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor untuk memburu kebutuhan pokok di halaman parkir Kelurahan Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Bahkan sejumlah ibu rumah tangga juga menyerbu truk pembawa beras bulok karena takut kehabisan stok. Sejumlah barang kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah dari pasaran diantaranya minyak kita yang dibanderol 14.000 rupiah per liter lebih murah dari harga pasaran yang mencapai 17.000 rupiah per liternya. Namun warga menyayangkan karena hanya diperbolehkan membeli 2 liter. Alhamdulillah dah, kita pulang di sini. Walaupun angkri juga harus mau. Buat kebutuhan seri-alipu ya? Ya. Ini adalah lanjutan yang kemarin kami sidak ke pasar Cibinong ya. Yang melihat bagaimana merangkang naiknya beberapa bahan pokok. Salah satunya dalam beras, ya, terus minyak, goreng. Buku dua ya memang, jadi atensi kamu. Operasi pasar ini akan terus digelar potoges Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor untuk menekan tingginya harga kebutuhan pokok. Ayatullah Humaini, Jack TV Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.